Back Timnas Indonesia, Pratama Arhan memang tak ada habisnya menjadi topik pembahasan para netizen Indonesia. Terbaru, video Bucin Arhan dengan sang istri Azizah Salsyah bahkan sampai viral dan FYP di TikTok. Video tersebut berawal dari unggahan Instagram story teman Azizah, yakni Vicky Alaidrus. Melalui akun Vicky Alaidrus, Vicky secara gamlang memperlihatkan momen Bucin Arhan dan Azizah. Dalam video tersebut, terlihat Arhan yang berpamitan pada Azizah sebelum ia bertolak ke Brunei Darussalam guna melakoni leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen manis pun tersaji. Azizah yang masih memejamkan mata justru merengek saat akan ditinggal Arhan. Dengan sigap, Azizah langsung menarik tangan Arhan seolah melarang suaminya itu pergi. Sontak, banyak netizen yang merekert unggahan Instagram story Vicky tersebut. Alhasil, video Bucin Arhan dan Azizah sampai menjadi FYP TikTok. Tak hanya ramai di kalangan netizen, video Bucin Arhan dan Azizah nyatanya sampai ke pemain tim Nas Indonesia. Egi Maulana bahkan sampai memparodikan tingkah manis Arhan kepada Azizah. Tak hanya itu, Asnawi pun juga mengabadikan momen lucu tersebut dan mengunggahnya ke Instagram story akun pribadinya Asnawi underscore BHR, Sabtu, 14 Oktober 2023. Sayangnya, saat ini unggahan tersebut telah dihapus Asnawi. Namun, para netizen sudah sigap dengan merekert ulang dan mebar luaskan ke media sosial. Arhan saat ini memang menjadi buah bibir di kalangan netizen, mulai dari kisah asmaranya hingga performanya bersama tim Nas Indonesia. Baru-baru ini, Arhan menjadi sorotan ketika membela tim Nas Indonesia di leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Arhan saat ini memang menjadi buah bibir di kalangan netizen, mulai dari kisah asmaranya hingga performanya bersama tim Nas Indonesia. Baru-baru ini, Arhan menjadi sorotan ketika membela tim Nas Indonesia di leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Namun sepanjang 72 menit permainan, mantan pemain PSIS Semarang tersebut justru tampil underperform beberapa kali keputusan yang diambil pemain klub Liga Jepang, Toki Verdi, ini tidaklah tepat. Jika dikomparasikan dengan Asnawi Mangkualam yang menyisir sisi kanan permainan, apa yang diperlihatkan Arhan jauh berkurang. Asnawi bahkan mengukir kipas untuk gol pertama pada pertandingan kali ini. Puncaknya terjadi pada menit ke-73, Arhan lalu digantikan oleh Sain Patinama. Dengan performanya yang jauh dari ekspektasi, tak heran jika Arhan mendadak trending di media sosial. Tak sedikit netizen, 62 memberikan cacian kepada Arhan yang dinilai kurang greget dalam mengusung permainan agresif ala Shintayong. Rencama PSSI untuk menaturalisasi Nathan Tjweon bisa membuat posisi peratama Arhan di Timnas Indonesia semakin terancam. Selain itu, hadirnya Nathan Tjweon juga akan membuat pertamin. Bertahan Timnas Indonesia semakin menumpuk. Seperti diketahui, PSSI sepertinya berniat serius untuk memproses naturalisasi Nathan Tjweon. Pasalnya, pemain Swansea City itu terlihat datang menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno. Saat menyaksikan laga hari Kamis, 12 Oktober 2023, itu, Nathan Tjweon didampingi orang tuanya. Selain itu, kehadiran pemain berusia 21 tahun tersebut pun disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Kemudian, Nathan Tjweon pun juga sempat dikenalkan oleh Eric Thohir kepada Presiden Joko Widodo. Nathan Tjweon serius, untuk ikut program naturalisasi, ujar Eric Thohir yang dikutip unggahan Instagramnya. Kalau tidak, tidak datang dia dengan ayahnya. Kalau tidak, tidak dikenalin dengan Presiden, ucap Eric Thohir. Kehadiran Nathan Tjweon ini tentu membuat posisi Pratama Arhan di Timnas Indonesia semakin terancam.